Pertandingan Pembuka Kalik 2 mempertemukan duel sengit antara Ansan Greeners berhadapan dengan Busan Ipar, pada laga ini kubu Ansan Greeners tidak menurunkan Asnawi sejak awal laga. Hal tersebut terlihat dari daftar susunan pemainnya sebagai berikut. Sementara itu, Busan Ipar menurunkan skuad terbaiknya berisi nama-nama yang tidak asing lagi menjadi kekuatan di musim sebelum. Di awal babak pertama, Ansan Greeners berada di bawah tekanan Busan Ipar. Permainan agresif dalam menyerang Busan Ipar benar-benar merepotkan Ansan Greeners, dan membuat skuad asuhan Comin Koop mulai terkena pressing bertubi-tubi. Meski sesekali bisa menyerang, namun buruknya penyelesaian akhir menjadi salah satu penyebab Ansan Greeners kesulitan untuk mendapatkan gol pembuka. Busan Ipar justru bisa mencetak gol pembuka terlebih dahulu, setelah skema serangan balik cepat diperagakan mereka dan membuat skor berubah 1-0. Tetapi Ansan Greeners mampu menciptakan gol balasan di menit ke-31, adalah Gunso membuat skor imbang 1-1 hingga turun minum. Di babak kedua, pola permainan dari kedua tim pun meningkat. Saling jual-beli serangan terus terjadi, namun sayangnya sulit bagi kedua tim untuk membongkar pertahanan masing-masing. Beberapa pergantian pemain pun dilakukan oleh kedua tim demi memberikan perubahan. Namun tetap Ansan Greeners kesulitan untuk menembus pertahanan Busan Ipar. Mendekati detik-detik akhir laga, Asnawi baru diturunkan entah apa yang merasuki fikiran pelatih anyar Ansan Greeners itu. Terlihat, kurang menit bermainnya Asnawi dalam pertandingan ini sangat terasa berimbas pada begitu minimnya serangan Ansan Greeners, bahkan mereka minim melakukan tusukan ke jantung pertahanan lawan melalui area sayapnya. Miskin serangan itulah yang terasa di pertandingan ini untuk Ansan Greeners. Terima kasih telah menonton!